Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat enjoy channel kali ini yang akan kita bahas mengenai kenaikan harga BBM. Karena per tanggal 1 April 2022 per hari ini teman-teman harga bahan bakar minyak khususnya Pertamak ini mengalami kenaikan. Jadi ini mengalami kenaikan tahap demi tahap. Dan kalau kita lihat teman-teman, kenapa ini mengalami kenaikan? Katanya ini mengingat lonjakan harga minyak mentah di Indonesia itu juga mengalami kenaikan. Sehingga harga di Pertamina itu juga menyesuaikan kenaikan juga. Walaupun kemarin pihak pemerintah ini mengatakan walaupun dinaikkan harga BBM khususnya Pertamak ini pemerintah atau Pertamina ini juga masih mengalami kerugian. Tetapi walaupun mengalami kerugian tetap ini disediakan Pertamak. Nah teman-teman terkait kenaikan harga BBM ini maka kita teringat pula dengan aksi atau perjuangan yang dilakukan Megawati maupun Puan Maharani. Pada waktu pemerintahan SBI itu menaikan harga BBM. Sampai-sampai Puan Maharani ini nangis-nangis di gedung DPR terkait kenaikan harga BBM tersebut. Karena bagaimanapun juga BDIP ini memakai jargon yaitu partenya Wong Cilek. Sehingga beliau berjuang Megawati maupun Puan berjuang untuk Wong Cilek agar BBM ini tidak dinaikan di era pemerintahan Pak SBI. Tetapi hari ini kok berbeda teman-teman. Ketika BBM ini dinaikan beberapa kali dinaikan di era pemerintahan Pak Jokowi kok tidak ada tangisan dari Puan Maharani ataupun kesedihan dari Megawati. Mereka diam-diam saja tenang-tenang saja berbeda sekali pada waktu pemerintahan Pak SBI ketika BBM dinaikan ini Puan Maharani nangis kemudian Megawati sedih dengan kenaikan harga BBM. Berbeda teman-teman sikap yang ditunjukkan BDIP pada saat BDIP ini sebagai Partai Koalisi Pendukung Pemerintahan Jokowi. Nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita lihat berita yang satu ini. Kita ambil berita teman-teman dari Suara.com Mengenang mengenang lagi momen lawas Megawati dan Puan Maharani nangis gegara harga BBM naik di zaman SBY. Kenaikan harga bahan pokok kerap terjadi setiap tahun terutama jelang hai raya. Kali ini drama minyak goreng naik dan harga BBM pertama naik lantas dikaitkan dengan reaksi dua politisi besar Megawati dan Puan Maharani. Dua politisi PDIP ini dulu sempat menyita perhatian karena menangis saat mantan Presiden SBY menaikkan harga BBM. Saat itu SBY berencana menaikkan harga BBM. Kebijakan tersebut disambut oleh sejumlah elit PDIP dengan isap tangis. Salah satu dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekanoputri air matanya seakan tak terbendung menghadapi kenyataan tersebut saat memberikan sambutan di Rakenas PDIP di Makassar Sulawesi Selatan pada Selasa 27 Mei 2008. Saat itu mantan Presiden ini menyatakan teriris hatinya melihat kemiskinan di Indonesia yang salah satunya disebabkan karena naiknya harga BBM. Banyak rakyat lapar karena tingginya angka kemiskinan tidak mendapatkan pendidikan yang bagus tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik ujar Megawati dengan suara parau karena menahan tangis saat itu Megawati telah mantap mencalonkan diri sebagai calon Presiden di Pilpres 2009 dan dalam pedatonya itu ia terlihat beberapa kali mengusapkan air mata karena sedih saya sedih melihat rakyat banyak yang menderita padahal kita punya banyak kekayaan alam namun angka kemiskinan tinggi tambah Megawati tak hanya Megawati sang putri Puan Maharani juga pernah menitikkan air mata ketika merespon rencana Presiden SBI menaikkan harga BBM pada 2008 silam saat itu Puan Maharani tercatat sebagai anggota DPR RI dari fraksi BDIB ia menangis dalam sidang paripurna DPR ketika memprotes kenaikan harga BBM sejumlah politisi BDIB di DPR RI saat itu juga terlihat ikut menangis diantaranya Reka Diabitaloka dan Reka Ciptaning air mata mereka tumpah ketika meninggalkan ruang sidang dan kini era pemerintahan Presiden Jokowi yang berasal dari BDIB harga BBM diperkirakan juga akan naik Terkait hal tersebut sejumlah netizen mencoba membuka kenangan lama tangis politisi BDIB ketika harga BBM hendak dinaikkan dulu Salah salah satu yang diunggah akun Twitter at bintang 5576 pada Rabu 30 Maret 2022 di akunnya itu ia meretweet postingan at ekoboy2 yang mengunggah tangkapan layar sebuah media online mengenai DPR RI yang menyetujui naiknya harga BBM jenis pertamak menjadi Rp16.000 Megapuan Hasto gak ada rencana pengen nangis bareng tulis akun at bintang 5576 dalam postingannya tersebut punggahan tersebut jelas merupakan sindiran kepada elit BDIB yang pernah menetikkan air mata saat SBI hendak menaikkan harga BBM momen tersebut ternyata membekas dalam ingatan para netizen beragam sindiran dan sentilan netizen terkait hal tersebut juga ramai dijaga Twitter kabar DPR setujui harga pertama naik bikin heboh netizen sindir pedas Puan Maharani kok gak nangis lagi kek waktu masa SBI naikkan 200 perak tweet akun at benteng sumbar harga minyak pertama mulai 1 April naik dari Rp9.000 menjadi Rp16.000 naik 100% gak pakai mikir DPR langsung menyetujui hebat dulu ada yang protes sampai nangis karena BBM naik ratusan perak Mbak Puan ingat gak tambah akun at DDPSH mungkin masih banyak yang ingat ketika PSBY menaikkan BBM dan Puan Maharani mewek nangis sekarang apa kabar Bu at Puan Maharani katanya pembela Wong Cilek timpal akun at ayah F4 HR1 nah itu teman-teman kenangan perjuangan BDIB di masa pemerintahan Pak SBY pada saat itu Pak SBY mau menaikkan harga BBM jadi pada waktu Pak SBY itu teman-teman kenaikan harga BBM itu sehari sebelumnya ini sudah diumumkan pemerintah kepada masyarakat luas jadi masyarakat itu mengetahui kapan harga BBM itu mau dinaikkan sehingga beragam respon pada waktu itu ada yang melakukan aksi demo mahasiswa melakukan aksi demo menolak kenaikan harga BBM jadi ada aksi kenapa karena dia tahu pengumuman itu disampaikan pemerintah sebagaimana kalau kita lihat teman-teman perjuangan BDIB di gedung DPR dalam sidang paripurna Puan Maharani sampai menangis Rikadiah Petaloka Cip Taneng itu juga sama meneteskan air mata memprotes kenaikan harga BBM yang dinaikan di era pemerintahan PSB tetapi di era Pak Jokowi ketika pemerintah menaikan BBM kok tidak seperti dulu kok tidak sama ketika di pemerintahan PSB memprotes sampai nangis-nangis supaya tidak dinaikan harga BBM jadi netizen jadi netizen masyarakat rindu dengan tangisan Puan Maharani maupun Megawati terkait penolakan kenaikan harga BBM tetapi pemerintahan sudah berubah karena saat ini teman-teman Puan Maharani PDIB ini sudah bergabung di pemerintahan Pak Jokowi tentu PDIB maupun kader-kader PDIB itu mendukung program yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekarang tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh